Ini 60 derajat juga sama tuh Apalunya duit Untuk headlamp ini harganya itu termasuk paling murah Sebenarnya ada beberapa kategori yang kita jual Ini termasuk harga-harga yang low budget ya Bisa kalian maupun pelajar ataupun pekerja bisa beli headlamp-headlamp ini Karena ini harganya itu dari Rp 55.000 sampai dengan Rp 145.000 Hai geng selamat datang lagi di Jelatan Adventure Seperti biasa setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure Nah sekarang gue akan ngerekomendasiin salah satu equipment penting dalam pendakian Yaitu headlamp Ini ada 3 headlamp yang akan kalian temukan ketika kalian berkunjung ke toko Jelatan Di semua cabang bahkan di marketplace pun ada untuk headlamp ini Untuk headlamp ini harganya itu termasuk paling murah Sebenarnya ada beberapa kategori yang kita jual Ini termasuk harga-harga yang low budget ya Bisa kalian maupun pelajar ataupun pekerja bisa beli headlamp-headlamp ini Karena ini harganya itu dari Rp 55.000 sampai dengan Rp 145.000 Dan ada juga yang kita jual headlamp-headlamp yang lebih cakep gitu kan ya Yang lebih dari brand-brand terkenal kayak Black Diamond Kayak Petzl itu bisa kalian temukan juga Cuman kayaknya sih lebih banyak yang butuh headlamp-headlamp dengan harga pelajar kayak gini Makanya gue akan rekomendasiin si headlamp ini Gue tidak akan mengupas terlalu detail ya Untuk si headlamp ini dari bahan terus spesifikasinya Gue akan ngasih tau aja nih ada headlamp ini bagus nih Gue akan kasih tau karetnya kayak gimana Gue akan kasih tau kualitas cahayanya kayak gimana oke Gue kasih tau dulu harganya ya Ini harganya itu Rp 55.000 nih Yang tengah juga sama Rp 55.000 Terus yang kuning ini agak besar ini Harganya itu Rp 145.000 Dan ini pun mempunyai cahaya lampu yang berbeda-beda Nanti kita langsung tes aja bagaimana cahaya ini Terangnya itu segimana sih oke Kita langsung ke bongkar headlamp masing-masing aja Yang pertama ini ada headlamp harganya Rp 55.000 Ini packagingnya kecil sih kita buka aja langsung Oke ketika lu buka headlampnya kayak gini nih Kebalik Nah ini tabletnya Ada pencetan cuma satu di atas doang nih Cuma satu di atas doang Terus ini lebih ke ngelebar ya untuk lampunya tuh Biasanya kan cuma buleton doang di tengah Kalau ini lebih ngelebar Ini bakal berguna ketika lu berada di jalur-jalur yang lebih luas gitu ya Makanya ini ketika lu pake headlamp ini nantinya Cahayanya itu akan ngelebar Kiri, kanan, depan itu akan seimbang Kan ada juga headlamp yang fokus ke depan aja Kiri, kanannya gak terlalu keliatan Kalau ini lebih ke wide aja ya Lebih lebar aja nih Di dalamnya lu akan menemukan tali Nah talinya disini Ini talinya tuh ada tiga bentangan gitu Ada tiga bentangan Talinya Gue akan coba pasang juga disini Masangnya gampang banget sih Lu tinggal Biasanya untuk pasangan tali tuh ada di belakang sini nih Oke lu tinggal masukin ini aja Ini satu Terus ke bagian kanannya satu Terus ke bagian kirinya satu Nah ini untuk model talinya Gue coba pasang juga Menurut gue sih ini si talinya itu Gak terlalu keras ya Jadi nyaman banget di kepala kalian Ada juga headlamp-headlamp yang ngeganggu Yang ngebuat sakit si kepala kita Kalau ini gak lembut banget sih karet-karet ini nih Masih luas Masih luas banget Kalau kalian mempunyai kepala besar Bukan sombong ya Kepalanya agak gede gitu bisa masih masuk nih Oke itu talinya Terus kita lihat Dia pakai baterai apa untuk di dalamnya Bukanya dari sini aja nih Ini pencetan lu Lu tekan ke dalam Terus lu buka Nah Ini memakai baterai A3 ya Jadi baterainya itu baterai-baterai yang kecil Dan harus 3 butir 3 butir 3 biji ya Gue ada baterai juga disini Biar kita langsung pasang aja Mau baterai merek apapun bebas Yang penting ukurannya A3 Oke Lu pasang lagi Dari bawah dulu pasangnya Baru ke atas Nah ini headlampnya udah dipasang lampu Kita lihat kualitas lampunya Jadi ini hanya ada 3 mode Satu mode yang terang Ini paling terang Terus agar redup Terus ada semacam SOS gitu Dia kedap-kedip Nah Dan headlamp ini tuh Tidak ada infrarednya Kalau gue lihat tidak ada infrared Cuman single lampu aja disini Oke jadi pencetannya pun Cuman satu Dan lu ketika lu pake nih Menurut gue ini termasuk nyaman Dan ini tuh bisa Sampai bawah banget Untuk kelekukannya tuh Sampai bawah banget Karena ada yang terbatas nih Sampai sini doang Kalau ini bisa sampai lurus Kayak gini nanti Penampakannya ketika kalian pake Kalian cuman pencet Satu ini aja tuh Satu tombol aja Oke ini headlamp yang pertama Harganya Rp 55.000 Dengan baterai A3 Tiga butir disini Kalau lu lihat dari spesifikasinya Nah ini tuh 40 lumens ternyata Untuk Keterangan Kecerahan cahayanya itu 40 lumens Dan dia bisa Mencapai maksimal itu Di 100 meter Untuk jaraknya nih Mantep lah Lu bisa sikat dengar harga Rp 55.000 Ini headlamp yang kedua Headlamp yang kedua Dari merek apa ini Ini masih Taflet headlamp led Multifunction Outdoor 3 watt Nah eh 3 watt apa 3 ini Pokoknya Ini untuk Untuk jaraknya Disini ditulis 120 meter Dan ini udah Udah IPX6 Jadi IPX6 itu Bisa nyemplung ke air Tentunya dengan Dengan kedalaman tertentu ya Terus disini Gak ada keterangan lain Oke Kita bongkong aja langsung Nah Ini udah Ada tali Sama lampunya Lampunya ada Tiga nih Disini ada lampu utama Kiri kanan ini Biasanya sih Apa namanya Infrared Terus kita pasang talinya dulu Biar kita tau Cara masangnya Pasang dulu aja Nah ini udah Ini udah kepasang talinya Gue coba dulu Tuh Talinya kayak gini Ini kerasa Lebih nyengkeram aja sih Untuk si karetnya Kalau yang tadi lembut Kalau ini kerasa Bener-bener Meluk aja gitu Di kepala Tapi gak Tetep gak ganggu sih Ketika kita pake Kayak gini ya Dan untuk Stabil Apa Fleksibilitas Dia untuk bergerak tuh Cuman sampe 60 derajat doang Oke kita liat Dia pake baterai apa Baterainya dalem sini Nah ini pake Baterai A3 juga Jadi baterainya harus 3 Kita masih ada Baterai kok Disediakan Oke kita liat Kualitas lampunya Nih Satu Dua Tiga Oh dia ada 4 mode Yang pertama Ada yang paling terang Ini yang paling terang Terus agar redup sedikit Terus infrared Yang standby Terus infrared Yang SOS Jadi ada 4 mode Disini Kalau kita liat Dari spesifikasi Dari sini Dia tuh jaraknya itu Bisa mencapai 120 meter Kalau kita liat Dari spesifikasi Berarti dia lebih Jauh sedikit Daripada yang tadi Yang tadi tuh Sampai 50 Dan sampai 100 meter Kalau ini 120 meter Dan ini udah IPX6 Jadi bisa nyemplung ke air Oke Ini bisa lu sikat Dengan harga Rp 55.000 Kita ke Headlamp yang ketiga Ini headlamp yang ketiga Ini headlamp Dari merek Apa ini mereknya Ini Kalau disini sih Tulisannya Taflet headlamp Reheachable USB motion Oh jadi Kemungkinan ini Pake baterainya tuh Baterai tandem ya Kayak handphone-handphone gitu Dan Udah ada Kabel USB nya Kalau liat dari sini Kita liat aja Oke nih Ada headlamp nya Sama tali Simpen dulu Ini headlamp nya nih Ini headlamp nya Terus disini ada tali Sama ada kabel warna putih Simpen dulu Nah jadi Bener kata gue tadi Bahwa si headlamp ini tuh Tidak pake baterai A3 Atau baterai A2 Ini tuh sudah Baterai Charge ya Charge Baterai charge Yang ditandem gitu Nih Lu bisa liat Jadi si baterainya Udah dapet dari sananya Dan nantinya Lu tinggal Di charge aja Ke powerbank Atau ke Kepala Charger Handphone kalian Tinggal Colok kesini aja Tuh Biasanya ada Ada cahaya dari sini Nantinya nih Ada warna merah Kalau masih Kosong Terus warna hijau Kalau udah penuh Tinggal gini aja Oke Itu untuk baterainya Ternyata Baterai tandem Jadi di charge doang Ini udah dapet Si kabelnya Nah ini talinya Gue bahas talinya dulu Simpen Si talinya Enak banget nih Kayaknya ini Beda sama yang tadi Soalnya harganya juga beda Soalnya ya Coba kita pasang Gue pasangnya Tinggal masukin gini aja Tarik Oke Wah ini talinya Ini talinya lebih Terasa lebih tebal Terasa lebih tebal Dan Gak gampang Rapuh Kayak talinya nih Kita lihat Untuk Fleksibilitasnya dia Ini 60 derajat juga Sama tuh Nah ini Nah ini Untuk Fleksibilitasi Pergerakan Headlampnya ini 60 derajat juga Sama kayak yang kedua tadi Jadi gak bisa Nyampe bawah gitu Gue Ngerasa enak banget sih Ngerasa Nyaman banget Sama si tali ininya Kerasa tebal Dan kayaknya Gak mudah rapuh Oke Kita lihat Kualitas cahayanya Dia ada berapa mode Sama ada Fitur apa aja nih Soalnya harganya Lebih mahal nih Oke kita lihat Kita pencet Disini ada dua pencet-pencetan Dua tombol disini Ada tombol on Terus disini ada tombol kayak wifi gitu tuh Tuh tombolnya Kita coba aja satu-satu Nih kita pencet Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima mode disini Ini lampu yang paling terang Terus ini lampu yang agar redup sedikit Oke Terus tombol pencetan ketiga tuh Ini untuk Lebih ngelebar Kalo kalian ketemu jalan-jalan yang lebih luas gitu Bisa pake ini Tapi untuk fokusnya Apakah kelihatan atau enggak Bisa ditambahkan lagi di tombol berikutnya Tuh Eh bentar Satu Dua Tiga Nah ini jadi semuanya nyala nih Lebarnya dapet Terus fokus ke depan juga dapet Terus ketika pencet satu kali lagi Ada infrared yang langsung SOS disini nih Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Nah itu untuk tombol yang sebelah kiri Untuk tombol yang sebelah kanan Ketika kalian pencet Itu tidak terjadi apa-apa Tapi disini nyala nih Tuh Di lampu yang hijau ini nyala nih Ini ternyata Pas gue pelajari tuh Ini Kayak ada sensor gitu Ketika kalian kayak gini nih Tuh Lu sambil jalan misalnya jalan nih Nggak usah ribet-ribet mencet kayak gini Lu tinggal gini aja Langsung nyala dia Kalau matiin tinggal gini lagi aja Jadi sensornya itu Bener-bener berguna banget Untuk mempermudah kita dalam Situasi darurat mungkin ya Oke disini Ini keren banget sih menurut gua Dari tampilannya juga lebih Gahar gitu ya Kayaknya lebih komplit gitu kan Emang terbukti sih lampunya Emang komplit Nyala semua tuh Terus ada fitur ini Fitur sensor ini berguna banget Menurut gua Jadi tinggal kalian pilih nih Kalian lebih suka yang mana headlampnya Lebih suka yang ini dua ini Dengan harga Rp 55.000 Apa headlamp ini yang harga Rp 145.000 Tinggal pilih aja Tentunya dengan harga yang lebih murah Kalian tidak mendapatkan Keunggulan dari ini Tapi harganya lebih murah memang Bisa kalian dapetin dengan harga-harga pelajar lah Itu headlamp-headlamp yang ada di toko Zlatan Adventure Dari harga Rp 55.000 Dan harga Rp 145.000 Tinggal lu pilih aja Pokoknya lu sesuai budget Sesuai selera kalian Tinggal pilih diantara 3 headlamp itu Kalau kalian suka dengan headlamp-headlamp ini Udah gua cantumin link pembeliannya Di deskripsi video ini Dari Lazada Dari Tokopedia Dari Bukalapak Sama dari Sopi Tinggal kalian pilih aja Oke Itu aja untuk video kali ini Kalau kalian mau request Tinggal ketik-ketik aja di kolom komentar Dan kalau bisa kalian follow aja Di Instagram kita Yaitu di jelatanadventure.official Kalian bisa DM juga disitu Dan tiap hari kita akan mengupdate terus Barang-barang terbaru yang ada di Toko Jelatan Adventure Kalau di Instagram Kalau di Youtube Seminggu dua kali Oke thank you banget buat kalian semua Jangan lupa subscribe channel ini Dan like dan share juga Share itu wajib banget Biar teman-teman kalian juga bisa tahu Oke thank you banget buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh